Pembangunan kota di bawah tanah Pemirsa, on the spot telah merangkum beberapa kota-kota bawah tanah yang menakjubkan dalam tayangan berikut ini Yang pertama adalah Coober Paddy Sebuah kota di Australia Selatan yang berjarak 846 km dari kota Adelaide Coober Paddy merupakan kota bawah tanah yang memiliki banyak tambang batu mulia di dalamnya Karena itulah kota bawah tanah ini mendapat julukan kota opal Yang mencolok di permukaan tanah hanyalah cerobong udara yang bentuknya seperti jamur di musim hujan Pada mulanya, Coober Paddy adalah sebuah daerah pertambangan batu mulia jenis opal yang konon memasok hampir 70% batu opal di seluruh dunia Karena banyaknya lorong-lorong dan ruangan bawah tanah yang telah ditinggalkan, maka ruangan tersebut akhirnya digunakan sebagai tempat tinggal oleh para penambang Kini ada sekitar 3500 penduduk yang mendiami kota bawah tanah ini Berbagai fasilitas seperti kota pada umumnya pun melengkapi Coober Paddy Di antaranya pertokohan, gereja, hotel, dan bahkan kolam renang Meskipun kota ini sangat kecil, namun Coober Paddy sangat terkenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Australia Selanjutnya adalah tambang garam Wilkska di Polandia Pada masa abad pertengahan, masyarakat Polandia membangun sebuah tambang garam besar di kedalaman 326 meter di bawah tanah Dan mereka pun menghabiskan sebagian hidupnya di dalam tambang ini Sejak beroperasi di abad ke-13 hingga kini tambang Wilkska masih menghasilkan garam Tambang ini adalah salah satu tambang garam tertua di dunia yang masih beroperasi Dengan panjangnya yang mencapai 300 kilometer, tambang garam ini telah beroperasi selama hampir seribu tahun Uniknya di dalam tambang kita bisa menemukan banyak ruangan-ruangan yang diukir dengan indah Kapal kapel, denau bawah tanah, serta patung-patung yang semuanya diukir oleh para penambang dari batu karang-garang Pada abad ke-14, tambang ini hanya bisa dikunjungi oleh orang kerajaan Namun kini tambang garam ini telah dibuka untuk umum Tanah kuno di Turki Pata bawah tanah ini ditemukan pertama kali pada tahun 1963 Kala itu seorang penduduk tengah membobol dinding ruang bawah tanah rumahnya Tak disangka ia menemukan ruang tersembunyi di balik dinding Di dalamnya terdapat sebuah jalan menuju kota bawah tanah berumur ribuan tahun dengan kedalaman lebih dari 280 kaki Luar biasanya adalah jumlah ruangan yang ada dalam kota bawah tanah itu cukup untuk menampung lebih dari 20 ribu orang Sejak ditemukan hingga kini belum dapat dipastikan bangsa manakah yang pertama kali membuatnya Ada yang mengatakan bahwa Dengkuyu dibangun sekitar abad 8 hingga ke-7 masehi oleh bangsa Pirbiya Namun ada juga sumber yang mengatakan bahwa kota bawah tanah ini dibangun oleh bangsa Hed Yang bermungkin di Turki pada 1200 hingga 1400 sebelum masehi Kota bawah tanah Montreal yang bernama La Ville Sotterheim ini hingga kini masih ditinggali penduduknya Kota ini terhubung dengan pusat kota Montreal dan merupakan salah satu kompleks bawah tanah terbesar di dunia Kota bawah tanah ini memiliki pencahayaan dan pendingin yang baik serta memiliki berbagai fasilitas modern yang sangat lengkap Di dalamnya terdapat pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, bank, museum dan juga terminal Kota bawah tanah tersebut memiliki luas 12 km persegi dengan panjang terowongan lebih dari 32 km Kompleks bawah tanah yang diberi nama Reiso ini dirancang untuk memiliki suhu 22,2 derajat Celcius Sehingga meskipun di permukaan sedang mengalami musim dingin, namun di kota ini Anda akan tetap bisa berjalan tanpa menggunakan baju hangat Berikutnya adalah kota bawah tanah yang terletak di Edinburgh, Skotlandia Diperkirakan kota bawah tanah ini telah dibangun sejak tahun 1788, namun keberadaan kota bawah tanah ini baru diketahui pada tahun 1985 Diperkirakan di masa lalu, penduduk kota Edinburgh tinggal di dua tempat, yaitu di kota atas yang modern dan berpendidikan Serta di kota bawah tanah yang gelap, kumum, dan keras Di kota bawah tanah ini diakini banyak memakan korban jiwa karena wabah penyakit serta tempat eksekusi Karena sejarah kelamnya inilah, kota ini disebut dengan Scotland Sin City, atau kota penuh dosa Kini tempat ini sering dikunjungi para turis dan terkenal sebagai salah satu tempat paling menyeramkan di dunia Pemirsa, itulah kota bawah tanah yang menakjubkan versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!